Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk mana IPS semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal paket 1 untuk soal UN. Kenapa Bu Emma tidak masukkan ke IP karena ada beberapa soal-soal yang tidak bisa dimasukkan. Nanti mungkin yang ke depannya kita akan mengikuti dengan PowerPoint. Baik, untuk yang paket 1 ini kita bahas sampai dengan nomor dengan waktu yang cukup 1,5 jam. Cukup 1,5 jam, nanti sisanya bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita bahas soal nomor 1. Sudah sejak lama, pemerintah Indonesia melakukan penerangan dengan cepat. Jadi faktor yang mendorong, jadi kata kuncinya adalah faktor yang mendorong. Ya, faktor yang mendorong, ketua negara tersebut melakukan perdagangan internasional adalah Kira-kira jawaban apa yang benar? Dengan adanya statement seperti di atas ini, maka jawaban yang benar adalah ini ya, B, penghematan biaya produksi. Karena dengan penghematan biaya, karena mengimport lebih murah biayanya dibandingkan kalau kita memproduksi sendiri. Nah, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Jadi, PKP, pendapatan kena pajak. Ini langsung soalnya pendapatan kena pajak. Jadi, pendapatan kena pajak, pendapatan sampai dengan 10, 0 sampai dengan 50 juta, kena pajak, tarifnya adalah 10 persen. Di atas 50 sampai 100, 50 sampai dengan 100, kena pajak 20 persen. Di atas 100, kena pajak 20 persen. Nah, di sini PKP mempunyai pendapatan kena pajak 210 juta. Maka dalam hal ini, cara penghitungannya, untuk yang 50 juta, 10 persen, yang 10 persen dari 50 juta, 10 persen, kali 100, kali, kali dengan 50 juta. jadi gini aja, 10 persen, itu untuk pajak pendapatan sampai dengan 50 juta. Di atas 50 sampai dengan 100, 20 persen, berarti pajaknya 20 persen. Jadi, di sini, di atas 50 persen, terus, tak besar, 10 persen, kali, 50, terus, terus, kemudian, 20 persen, kali, 50 juta lagi, 20, masih, di atas 50 persen. kali 50 juta. Nah, kemudian, kan di sini tidak 50 dengan 50, berarti sisanya ada 110, yang 110 kena pajak 30 persen. dari 110 juta. Nah, dengan begini, maka kita bisa jumlahkan, jumlahkan 10 persen dari 50 juta, 5 juta rupiah, ya, kemudian, 10, 20 persen, kali 50 juta, 10 juta rupiah, kemudian 30 persen dari 110, adalah 33 juta. Jadi, kalau di jumlahkan, ini, jamannya, 48 juta. Ya, nanti jawaban yang benar adalah, D. Nah, di soal kalian di rumah, itu, jawabannya adalah, 40 sekian-sekian, nanti-ganti, yang D-nya adalah, 48 juta. Ya, salah, salah ini. Ketik ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk, soal nomor 3, APBN, disusun sebagai pedoman, dalam penerimaan, dan pengeluaran, keuangan negara. Dengan disusunnya APBN, pemerintah berharap, dapat menjaga, tingkat, tingkat inflasi, ya, dan deflasi. Di sini, kata kuncinya adalah, menjaga tingkat inflasi, dan deflasi. Dan tahu, apa ini maksud dengan inflasi, ya, jadi, ini kecenderungan, meningkatnya harga barang, ya, ditandai dengan menurunnya, nilai mata uang, dan kebalikannya adalah deflasi. Nah, jadi fungsi daripada APBN, adalah, di sini jawabannya, yang benar? Fungsi apa? Iya. Jadi, di sini adalah, B. Oh, C. C. Fungsi stabilitas, menstabilkan, kondisi keuangan negara. Oke. Kita lanjutkan, untuk soal nomor empat. Ya, Adam, memiliki uang, setanye 60 juta. Dia mau pergi ke Amerika Serikat, pada saat itu, kurs di dalam negeri, adalah, untuk kurs jual, Rp10.000, dan kurs beli, Rp9.500.000. Nah, pada saat dia menukarkan uang, dari rupiah, ke, mata uang asing, maka dalam hal ini, yang dipakai adalah, kurs jual. Ya, kurs jual. Berapa, eh, Adam dapat duit, dari, pertukaran itu, cepat dihitung di rumah, ya, berapa? Ya, ini dibagi dengan, Rp10.000, berarti dapat, Rp600.000, US dollar, US dollar ya, kan ini dibagi empat ya, 6.000, ya, ini kan, 6.000, ya. Susah, kalau pakai annotation, susah. Ya, dibetulkan dulu ini. 6.000. Ya, 6.000. Ya, dibagi dengan 7.000. 6.000. 6.000. 6.000 dolar. Ya, 6.000 dolar ya. Kemudian, di Amerika, dia menghabiskan 4.000. Oke, ya kan, bisa 4.000 dikurangi, kita, 4.000. 4.000. Enggak itu, itu bisa. Ya, berarti, tinggal, 2.000, ya, kemudian beliau oleh-oleh, beliau oleh-oleh, 1.500, berarti sisa, sisa uangnya tinggal, 5, 50, ya, di sisi, 5.500, tinggal 5.000. Kalau dikursar, karena dia pulang ke Indonesia, maka duitnya ditukar lagi dengan rupiah, maka, yang dipakai adalah kurs, beli, ini, ini yang bawahnya beli ya, jubungan jual ya, ini beli. Sehingga berapa dia dapat uang? Ya, ini ya, ini, juta, sebaiknya uang dalam kecewa, ya. Lanjut, nomor lima, di sini, di daerah, kekurangan tenaga terampil untuk mengelola potensi yang ada. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu Ada lima opsion untuk nomor lima ini Jawaban yang benar? Kira-kira? Iya, betul Jadi, memperbanyak dan memberdayakan Malay, latihan kerja, serta meningkatkan program belajar Belajar-belajar bagi masyarakat Baik, kita lanjutkan nomor enam Enam Makan ya? Iya Nomor enam Nah, di sini Pernyataan dari Perhatikan Pernyataan tentang pembangunan di Indonesia Yang diminta di sini Yang merupakan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi Coba kalian baca di sini Untuk opsion yang A Kepilihan ini A Ekspor minyak bumi mengalami peluruhan Enggak kan ya Rencana Cumpah Rencana kebambungan mengancam masyarakat Walaupun berbagai upaya telah dilakukan Yang ketiga Laju Klasik Ini Ditercantum dalam APBN 6,5 Di RA-nya Di rancangannya Tercantum 5 Tapi realisasinya ternyata pada pada semester pertama 3,7 Ini bisa, ini jawabannya Bisa, bisa nih Kita pilih Terus kemudian 5 mata uang Asia akan terus menguat hingga tahun depan Dantaranya rupiah Berarti bisa kita pilih Kita pilih Terus Kemudian satu lagi mana Itu ya Jadi nomor 6 ini Adalah 3 4 Kemudian satu lagi kira-kira yang mana Ya 5 Berarti jawabannya benar 5 Benar Ini Ini Pakai tangan aja kayaknya Bisa lebih enak nih Nah Bisa pakai ini 7 Nah ini Tinggal Ini mudah Kita masuk soal mudah ya Jadi Fungsi uang Jadi kegunaan uang Atau fungsi uang Yang dilakukan oleh danang Dalam memanfaatkan uang Adalah motifnya apa Kalau motif transaksi Berarti Uang itu dapat dipakai Untuk kegiatan jual-beli Ya Membeli barang Menjual barang Kalau motif spekulasi Berarti Uang itu disimpan dengan tujuan Suatu saat nanti Nilainya naik Sehingga Kita bisa Atau kita berikan barang Ya Kemudian Harganya naik Maka dalam hal ini Kita akan mendapatkan Keuntungan Kalau yang ketiga C Berjaga-jaga Artinya kita simpan uang Dengan tujuan Suatu saat Kita memeruhkan Kita dapat Mementeratannya Fungsi sosial Dalam hal ini Artinya uang itu Dapat dipakai Untuk memberikan bantuan Kepada orang lain Jadi dari statement ini Kira-kira Jawaban yang benar Yang mana Berarti ya Ini Pakai tangan ini Kayaknya Lebih Sip Berikutnya nomor 8 Nomor 8 Ada beberapa fungsi Ya ada beberapa fungsi Daripada Bar Yang memiliki fungsi Antara lain ini Yang disini Kategorinya Yang termasuk Fungsi bank sentral Adalah Jadi Memberikan kredit liquid Kepada bank Ya kan dia Memberikan kredit liquid Kepada bank Benar ya Menciptakan uang general Dan uang carta Ini yang melakukan Siapa kalau Bisa menciptakan Uang carta Dan uang general Ya Kan bisa Bang umum kan Berarti enggak kan Mengatur Sirkulasi uang Dalam negeri Berarti Ini jawabannya Ya Nah ya Terus kemudian Menerima simpanan Dalam bentuk Kirung Dan di pus itu Ini bang umum Yang kelima adalah Menciptakan Alat bayar Uang Uang carta Berarti Jawaban yang benar Satu Tiga lima Berarti Jawaban yang benar Adalah C Ya Oke Sembilan 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 Dalam hal ini Yang termasuk Kebijakan yang dilakukan Oleh pemerintah Yang hubungannya dengan pajak Berarti Pertama Menaikan Harif pajak Ya Kemudian Yang kedua Diversifikasi Pajak Ya betul Kemudian Kalau menaikan suku bunga Itu termasuk Kebijakan apa Kira-kira Kalian masih ingat Ya Kalau yang ini Berarti Menaikan suku bunga Berarti Kebijakan yang dilakukan Oleh pemerintah Melalui Kebijaksanaan Disgonto Ini ada politik pasar terbuka Artinya Mereka memberikan Keleluasaan Untuk jumal beli Surat-surat berharga Ini pada kondisi yang seperti apa Pada kondisi Ekonomi dalam negara itu Mengalami Inflasi Maka Dilatukan Politik pasar terbuka Dengan tujuan Uang bisa tertarik Bisa tertarik Dari Mengadakan Diskriminasi harga Jadi Membedakan Harga barang Antara yang satu Dan yang lain Jadi untuk Yang nomor 9 Jawaban yang benar Adalah Satu dan dua Berarti A Oke Bisa kita lanjutkan Pelan-pelan ya Mohon maaf Yang ini Yang soal yang sekarang ini Kita masih belum Masukkan ke PP Insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita bisa masukkan ke PP Sehingga lebih mudah Kita membahasnya Iya Caranya juga lebih enak Iya Baik Soal nomor 10 Indeks Harga konsumen Dalam beberapa bulan Di bulan November Belanda Senter Dan Januari Dalam tabel ini Berasal kan Dapat di atas Laju Inflasi Pada bulan Januari Laju Inflasi pada bulan Januari Karena yang Soal ini Tidak ada tahun dasarnya Maka dalam hal ini Yang kita pakai sebagai Tahun dasar adalah Tahun Sorry Bulan Desember Jadi Bulan Desember adalah Tahun dasar Desember adalah Tahun dasar Januari yang dipakai Sebagai tahun Ininya Tahun yang Akan Kita hitung Tadi 106 Nomor 135 35 35 35 Kali 5,1 Lelah aja-letah ya Hitung aja di rumah ya Hitung di rumah 106,35 Dibagi dengan 105 Kali 100 106,22 5 Per 100 45 Nah, ini karena tahun dasar dianggap sama dengan 100 Berarti berapa pengaliannya ini? 15-10 Hasilnya, hasilnya sama dengan 109 Ya, ini juga gini, kali ini hasilnya ini Nanti dikurangi 100 sama dengan ini C C Bisa juga, kalian hitungnya 106 kurang 3 106,35 dikurangi dengan 105 Kemudian per ini Tapi hasilnya Nah, hasilnya 100 Ini, ini dikurangi ini Per tahun dasarnya kan ini 105 Itu juga besar Jadi Maju inflasi tahun Tahun N Tahun N itu yang dituk Dikurangi dengan Tahun 0 Artinya tahun dasar Dikurangi 100 Ya Artinya Sampai dengan 1,29 Sudah? Oke Kita lanjutkan Nomor 11 Ini gak perlu dibahas Karena memang Tidak ada hitungannya Uang mempermudah Pemilikan rumah Tanya masyarakat yang mengajukan kredit Pemilikan rumah atau KPR Pada bank Rumah Dari ilustrasi di atas Peranan daripada bank itu adalah Nomor 11 Meningkatkan daya guna Dan peredaran uang Meningkatkan peredaran Dan peredaran Dan nantilitas uang Yang mana yang benar Untuk nomor 11 Ya Ini ya Jawaban yang benar adalah Y Y Benar Benar Y Mas Meningkatkan Daya guna Dan peredaran Uang Ini kebetulan Oh ya Ini kebetulan sama dengan jawaban A Jadi A A dengan D Sama Sebelas Eh Dua belas Sorry Dua belas Nah dua belas ini Yang diminta adalah Menghitung Menghitung Disposible income Karena menghitung disposable income Adalah Pertama kali yang kita hitung adalah Sebesarnya Cross national product CNP 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 itu Dito Dari Produk domestik Bruto Dikurangi dengan Pendapatan Neto Jadi Pendapatan Neto itu Selisih Antara Kita membayarkan negara lain Dengan kita Menerima dari negara lain Nah ini sudah dihitung selisihnya Gitu ya Produk Neto Luar negeri Jadi Ini Berarti Besaran Besaran kita Membayarkan negara lain Dibandingkan dengan Kita menerima dari negara lain Sehingga mengurang Ya Mengurang Gitu Produk Neto Produk Neto Produk Neto Ya udah Apa aja Karena memang Agak masalah Ini ya Ya Produk Neto Setelah itu Untuk menghitung Ya CNP Kurangi Untuk neto Luar negeri Luar negeri Ya Nah Berapa hasilnya Kemudian Kalau kita Menghitung Menghitung NMP 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 Maka CNP ini Tadi yang sudah kita hitung Tadi Hasilnya berapa Tadi Ini GDP ini GDP 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 Dikurangi produk Luar negeri Dari luar negeri Hasilnya adalah NNP NNP Kemudian Untuk menghitung NNP Maka dalam hal ini CNP ini Ya Dikurangi dengan Penyusutan barang modal 240 Ya Ini dengan Penyusutan barang modal Kemudian setelah itu Kita menghitung NNI Jadi CNP Dikurangi Jadi ini Ini sama dengan CNP Dikurangi dengan Penyusutan barang modal Ini tersinggak aja ya Penyusutan barang modal Kemudian kita Menghitung N N I Apa hasilnya Nah Dikurangi dari N N P Dikurangi dengan Pajak I Mesti Pajak apa Pajak tak langsung Pajak Dikurangi dengan Pajak tak langsung Ya Jadi N I N Seperti ya Kacak tak langsung. Kacak tak langsung. Ya. Dapat NNI. Sekarang yang diminta adalah disposable income. Disposible income. Karena yang diminta oleh soal adalah disposable income, maka dalam hal ini kita minta-minta. Itu disposable income itu dari personal income dulu. Personal income-nya berapa? Personal income dihitung dari NNI, Dikurangi dengan, ya. Jadi kita lihat. Kelapa yang ditahan, pajak perseroan, ya. Yuran sosial. Jadi yuran sosial, yuran asuransi, kelapa yang ditahan dengan pajak perseroan. Itu kurang. Sudah? Sudah kalian hitung. Kemudian ditambah dengan transfer payment. Ya. Ditambah dengan transfer payment. Berapa hasilnya? Setelah kita hitung personal income, maka yang terakhir adalah kita hitung. Hitung. Disposible. Disposible income ini diperoleh dari personal income. Dikurangi dengan pajak langsung. Nah, dapatlah diperoleh hasil berapa? Sudah dihitung di rumah? Untuk nomor dua belas, jawaban yang benar adalah ya, lagi. Tapi ingat ya, jadi personal income itu tadi, diperoleh dari Nasdaq, national income, dikurangi dengan, yuran, sosial, lapang yang ditahan, dengan pajak perseruan, dikurangi dulu. Setelah itu baru ditambah dengan transfer payment. Dan diperoleh personal income. Nah, sekarang untuk menghitung disposable income, kedapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat adalah personal income dikurangi dengan pajak. Oke, jawaban yang benar adalah D. Baik, sudah ya, sudah di-creenshot ya. Creenshot. Kita teruskan ke soal nomor 13. 13 ini, jadi menjelang akhir tahun, rata-rata harga pokok, harga kebutuhan pokok mengalami termaikan. Sedangkan, produsen makanan, yang memprodukkan, produsen makanan, yang sebagian besar, bahan bakunya, berasa dari tepung terigu, dan seterusnya, dan gula pasir dalam hal ini. Jadi, bahan bakunya ini, Kenyataan, kenyataan ini merugikan produsen. Berikut, berikut ini, dampak negatif dari inflasi bagi produsen, adalah bagi-bagi yang menjelian apa ini? Masih produk penurun, karena harga makanan kemudian, atau produk-produk barang bertambah, ini gak mungkin ya, kalau B ini ya, barang, produk-barang tambah, bahwa harganya aja naik di sini. Harga jual barang naik, menguntung, sudah jual barang naik, sehingga, untuk, ini yang dimaksud, bukan, apanya, dampak positif, tapi dampak negatifnya. Berarti jawaban yang benar, untuk nomor 13, adalah A. A. Yang benar adalah A. Coba. Baik, yang benar A. nomor 14. Nomor 14 ini, yang diketahuinya adalah fungsi C. Nah, yang ditanya di sini, dan diketahuinya fungsi konsumsi, C sama dengan lokomajian, jika pendapatan berubah dari 3 juta, menjadi 4 juta, maka besarnya konsumsi berapa, gitu ya. Jadi kita lihat, rumusnya kan di sini, C. C sama dengan 0. Belajar udah ya, yang C ini. Nah, sekarang kita mencari S. Rumusnya S. S. S sama dengan negatif A plus 1 kurang B Y. Nah, sekarang kita masukkan jika pendapatannya 4 juta, maka di sini S sama dengan negatif A, berarti negatif, ini kan A ya, ini kan fungsi A-nya, 400.000 kali, jadi 0.000 kan ini kan Y-nya kan ini, berarti kan jadinya seperti ini. Jadi, kita tipin A plus 1, 2, jadi aja udah, ya di sini, ada negatif A, ini kan, ini serta negatif A, ini kita apa aja? 400 ya, ini kan nih, jadi 400 ya, 400.000 terus Gak apa-apa mis Jadi kita masukkan nilai ini Kita masukkan nilai 4 juta ini Dalam fungsi Jadi nanti hasilnya gini S sama dengan S sama dengan Negatif 400 Kali 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 Y nya Menjadi Y nya menjadi Y nya menjadi 4 juta ini Kita masukkan Nilai sini Sehingga nanti Ini tadi kan negatif ya S sama dengan Negatif 400.000 Kali 0,55 Y Ya Nah setelah hitung Nanti hasilnya berapa Coba dihitung di rumah Untuk nomor 14 Jawabannya Jawabannya Adalah C C C Oke Yang mana ini Yang kedua ini Oke Tidak 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 20 unit Fungsi permintaannya Sian Kemudian Permintaan Berubah menjadi 40 Maka Koefisien Elastisitasnya Berapa Coba dihitung di rumah Untuk Koefisien Elastisitas Ya Ditulis sendiri dulu Karena Disini agak Sedikit Saya rasa kalian Sudah Bisa menghitungnya Karena Ini ya Kita hitung aja Dari fungsi ini Dari fungsi ini Kita masukkan Nilai Nilai Kuantitunya ini Menjadi 40 Gitu Kalau Ginya sekian Apanya sekian Gitu Bisa Ya Kita masukkan Berapa Jadi Ini Dimasukkan Turun Tadi BG Sama dengan 350 Sama dengan 350 Plus 50 50 Kurung Kurung Ya Kurung Ini 40 40 Ya Nah Apa Terus ya Sampai Jadi Ditung-hitung aja Nah Kalau dihitung Nanti hasilnya 40 per 40 itu Ya Nah Jawaban yang benar adalah Ya C Jawaban yang benar adalah C Kalau C berarti apa Kalau C apa Uniter E Plastis Jadi ini kalau Diapakan Apa namanya Kalau Elastisitasnya sama dengan Elastisitasnya sama dengan Satu berarti Uniter Elastis Kalau yang D Berarti jawabannya apa Kalau D 0,75 74 0,74 itu Kurang dari satu Kan Kurang dari satu Berarti kalau kurang dari satu Berarti Ya termasuk Permintaan Ataupun penawaran Yang kurang elastis Ya Yang kurang elastis Berarti Dikatakan sebagai Inelastis Sedangkan yang A Disebut sebagai A sama B Bisa dikatakan Elastis Mengapa elastis? Karena Perubahan permintaan Perfek besar Terhadap Perubahan Perubahan harga Masuk BMA Itu Perfek besar Terhadap Permintaan Atau penawaran Barang dan jasa Biasanya ini adalah Kebutuhan Barang mewah Yang ini Yang di bawah ini D dan E Adalah kebutuhan Karena perubahan harga Tidak terlalu Perfek Pada permintaan Atau penawaran Baik Nomor 16 Juga menghitung lagi Ini Nomor 16 Juga menghitung lagi Ini Sepertinya Agak Sedikit Sedikit Jadi Kalian ditun Coba di rumah Kenapa hasilnya Ditun di rumah Bisa kita respon Biar mereka jawab Itu Karena kita Sudah Sudah Di sini Kok agak Sebentar ini Ngitung Ngitung apa Agak panjang Ini Ngitungnya Itu Rumusnya Di sini Jadi Kita masukkan dulu Jadi gini Kita masukkan P Ini ada pertanyaan Iya Oh iya Itu dikurung Nanti Amalia Itu dikurung Bisa ngomong ya Amalia Saya buka Kalau bisa Amalia Mungkin bisa Tanya 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 Mungkin Saya ini Karena Ya Yang mana Soal Berapa Ya bener kan Bener ya Oke Baik Untuk yang nomor 16 Nomor 16 Itu kan Kita harus cari dulu Membentuk fungsi Dulu gitu Jadi Jadi ini fungsi permintaan Sedangkan fungsi penawaran Masih dalam bentuk tabel gitu Ya Bentuk tabel Bisa tak tulis Apa Ya Ini tabelnya Ini P Ini kan Pada tingkat harga 4 4 rupiah 4 rupiah Ini Kuantiknya Ini bisa tak Ganti Ini Itu 25 Ya Terus pada saat Harganya 5 rupiah Harganya 5 Kuantiknya 30 Gitu Nah Ya Maka dalam hal ini Rumusnya Untuk membentuk fungsi Adalah Ki 1 Diurangi Dibagi Dengan Ki 2 Kurang Ki 1 Sama dengan P Kurang Ki 1 Ki 2 Kurang Ki 1 Ini dulu Jadi Kita masukkan Ki Ki Kurang Ki 1 Ya Ki 1 Nah Ini Berarti kita masukkan 25 Kemudian 50 Dikurangi 25 Ya Sama dengan P Kurang 4 P2 5 Dikurangi Dengan Kurangi Dengan 4 Ya Oke Ya Ya Oke Berarti Fungsinya itu Ya Fungsinya itu Berarti Gini Ki Kurang Ya Ya Ki kurang Ini kan Ki Ki Nya kan ini Ki Ini kan 25 Berarti Sini 25 25 25 25 25 Nah Dibagi Ya Ki 2 Kurang Ki 1 Ki 2 Kurang Ki 1 Berarti Berapa 30 kan Tadi ini 30 Ini 25 Berarti Ini 5 Sama dengan Ya P P P P P satunya Berapa 4 Kurang 4 Ya Per 5 Dikurangi 4 Berarti Cuman 1 Berarti Kita kali silap Ki Kurang 5 5 Sama dengan Sama dengan 5 B Kurang 20 Nah Ya Pindah ruas Pindah ruas Berarti Ki Sama dengan 5 P Ini Berapa 5 Ya Berarti Di sini Kita pindahkan Ke sini Jadi Plus kan 20 20 Berarti Plus 15 15 Oke Nah Sekarang Fungsinya Penawaran Sekarang Fungsi penawaran Di sini Di Sama dengan 5 P Plus 15 Nah Untuk menghitung Ini Ki D Sama dengan Is Ki D Sama dengan Is Ya Nah Kita masukkan Ki Isnya Ki D-nya adalah 21 Kurang 3 P Sedang Isnya Sama dengan 5 P Plus 15 Nah Sekalian itu Di rumah Tinggal Pajam Memindah Iya Iya Is Nah Kita Ide sama dengan Is Sama dengan Ini ya Hasil Hasilnya berapa Sudah dihitung Di rumah Untuk nomor 16 Sudah ya Dapat ya K Nya 15 P Nya 2 Berarti Jawabannya Benar Adalah D Ya Hitung di rumah Karena disini Space nya Ini lagi Ini Tengah Kita lanjutkan Untuk Nomor 17 Nah Disini Adalah Ciri-ciri Pasar Ciri-ciri Pasar Ciri-ciri Pasar Rata kuncinya Adalah Pasar Oligopoli Pasar Oligopoli Adalah Merupakan Pasar Yang Dikuasai Oleh Beberapa Penjual Ya Pasar Oligopoli Adalah Pasar Yang Dikuasai Oleh Beberapa Penjual Dan Sekarang Mana Yang Termasuk Pasar Oligopoli Mana Yang Termasuk Ciri-ciri Dari Pasar Oligopoli Itu Nomor 17 Jumlah Jumlah Perusahaan Dalam Pasar Sangat Banyak Ini Bukan Kenapa Bukan Karena Di pasar Yang Banyak Ini Pasar Persaingan Sempurna Yang Kedua Terdapat Satu Penjual Hanya Satu Penjual Saja Berarti Pasar Yang Dikuasai Oleh Seorang Penjual Pasar Monopoli Bukan Berarti Yang Ketiga Price Lider Itu Penjual Yang Memiliki Pasar Pasar Terbesar Betul Ini Barang Yang Diperjual Belikan Dapat Memungkin Dapat Berbeda Dia Membedakan Produknya Seakan Berbeda Terdapat Hambatan Mas Yang Kuat Berarti Tiga Empat Sama Lima Ya Untuk Nomor 17 Ya Berarti Jawaban Yang Benar Adalah E Oke Ada pertanyaan Kita lanjut Dulu ya Kita lanjut Dulu Untuk Selanjutnya Nomor 18 18 18 Ini Ada Pernyataan Berikut Faktor Produksi Kewira Usahaan Ini Kata Jadi Pasar Faktor Produksi Kewirausahaan Atau Skill Dalam Hal Ini Yang Mana Yang Merupakan Pasar Memperoleh Keuntungan Berupa Lapa Ya kan Jadi Management Itu Hasil Yang Diperoleh Dari Management Dalam Perusahaan Biasanya Memperoleh Keuntungan Berupa Lapa Penawaran Datangnya Dari rumah tangga Produksi Salah Ya Karena Sebetulnya Penawaran Itu Datangnya Dari rumah tangga Konsumsi Jadi Permintaan Datangnya Ini Penawaran Datangnya Oh ini Yang betul Ya Penawaran Datangnya Dari rumah tangga Produksi Ini Kenapa Kalau Permintaan Datangnya Dari rumah tangga Produksi Kenapa Masalah ini Yang benar Yang mana Ini Permintaan Datangnya Dari rumah tangga Produksi Benar kan Ini ya Yang Yang Tiga Satu Tiga Terus Peranan Berperan Sebagai pengatur Dan tentuan Kebisaran Hujam Tinggi rendahnya Balas jasa Dipengaruhi oleh Faktor Rata Jadi Empat Benar Empat Benar Jadi Satu Tiga Dan Empat Jawaban yang Benar Adalah B Oke Kita lanjutkan Untuk Nomor Sembilan Belas Sembilan Belas Sembilan Belas Ini Nomor Sembilan Belas Yang Kata kunci Dari Apa ini Statement Ini Adalah Peran Konsumen Berikut Ini Berikut Ini Merupakan Contoh Peran Produsen Dan Konsumen Yang Ditanya Disini Adalah Perannya Konsumen Peran Konsumen Berarti Dia dalam Belanja Melakukan Tawar Menawar Iya kan Tidak Langsung Dibeli Aja Biasanya Ini Satu Pak Rudy Mampu Melakukan Recycler Daul Ulang Plastik Itu Berarti Produsen Bukan Farida Selalu Memilih Warung Tenda Ketika Makan Siang Kenapa Karena Mungkin Warung Tenda Lebih Murah Daripada Makan Di Restoran Berarti Dia Lakukan Pilihan Ini Berarti Benar Jadi Satu Terus Kemudian Tiga Benar Agar Sampai Ke kantor Tepat Waktu Ayah Membeli Sepeda Motor Daripada Mobil Atau Yang Ini Pemilik Pabrik Tahu Ditangkap Polisi Karena Menggunakan Bahan Pengalas Yang mana Yang Benar Dari Dua Statement Ada Satu Ada Dua Empat Atau Lima Jadi Ini Lebih Efisien Ini Lebih Efisien Menggunakan Karena Dengan Sepeda Motor Lebih Cepat Sehingga Uangnya Lebih Sedikit Yang Dikuarkan Berarti Yang Benar Adalah B Jadi 19 Jawaban Yang Benar Adalah B C C Maaf C Lanjut Untuk Nomor 20 Masih ada Waktu Masih bisa 25 Bisa Ciri-ciri Sistem Ekonomi Masih ingatkan Ada Berapa Sistem Ekonomi Yang Ada Di Indonesia Yang Ada Maksudnya Ada Sistem Tradisional Sistem Terpungsat Sistem Pasar Atau Sistem Bebas Dan Yang Terakhir Ada Sistem Campuran Yang Disini Ditanya Adalah Sistem Terpungsat Sistem Terpungsat Berarti Perekonomian Diatur Oleh Mekanisme Pasar Berarti Bukan Ini Pasar Berarti Bukan Kegiatan Kegiatan Yang Meliputi Produksi Distribusi Dan Konsumsi Dan Investasi Diatur Oleh Negara Terpungsat Berarti Semua Diatur Oleh Negara Berarti Dua Benar Yang Ketiga Alat-alat Produksi Diminiki Oleh Negara Dan Hak Pribadi Tidak Ada Ini Yang Diatur Dua Negara Berarti Dua Tidak Benar Yang Keempat Struktur Ekonomi Masyarakat Masih Agraris Itu Berarti Masih Tradisional Kemudian Yang Kelima Semua Persoalan Ekonomi What Move Dipecahkan Melalui Perencanaan Pemerintah Pusat Berarti Ini Benar Berarti Dua Tiga Dan Lima Jawabannya Benar Dua Tiga Dan Lima Adalah C Selanjutkan Untuk Nomor Selanjutnya 21 21 Keterbatasan Sumber Daya Tanah Ini Keterbatasan Sumber Daya Tanah Di Perkotaan Sangat Terbatas Untuk Dapat Membangun Rumah Yang Layak Akibat Jumlah Rumah Yang Dibang Tidak Sepanding Dengan Kebutuhan Daripada Masyarakat Yang Meningkat Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Hal Tersebut Adalah Coba Kalian Baca Dulu Seterusnya Ini Opsen Jawabannya Kira-kira Untuk Nomor 21 Jawaban Yang Benar Yang Mana Untuk Daerah Perkotaan Ini Karena Lahannya Sempit Kira-kira Jawabannya Benar Ya Betul Jawaban Yang Benar Adalah C Menilikan Rumah Susun Yang Sehat Di atas Tanah Yang Tersedia Untuk Kepentingan Masyarakat Biasanya Rumah Susun Ini Harganya Lebih Tercampur Dibandingkan Dengan Rumah Biasa Oke Oke Kita Bisa Lanjutkan Untuk Nomor 22 Sudah Di Apa Ya Sudah Dikerjakan Tadi Di Apa Ya Di Panyakan Lembaran Masing-masing Ya Nomor 22 Dampak Raja Pembayaran Sehingga Raja Pembayaran Terhadap Perekonomian Suatu Negara Jika Pembayaran Raja Pembayarannya Melanggar Mengalami Devisit Ya Disikat Devisit Berarti Pengeluaran Lebih Banyak Daripada Pemasukan Artinya Kita Lebih Banyak Mengimport Kita Banyak Menghutang Dalam hal ini Dibandingkan Dengan Kita Mengekspor Ya Kira-kira Jawaban yang Benar Kira-kira Jawaban yang Benar Ya Jawaban yang Benar Dari Soal Nomor 22 Ini Apa Raja Pembayaran Yang Mengalami Devisit Utang Tambah Banyak Kalau Ini Negara Berusaha Menutupi Dengan Menambah Utang Utang Kita Tambah Panjang Tambah Depisit Kita Negara Menjalankan Strategi Investasi Melalui Utang Luar Negeri Tambah Utang Berarti Yang Paling Gampang Yang Paling Ini Berarti A Ini Kenapa A Karena Karena Kita Nggak Nambah Utang Nggak Memperatkan Nomor Jawaban yang Benar Adalah A Oke Nomor 23 23 23 Jadi Aldi Akan Membuka Usaha Toko Percatakan Beberapa Masalah Yang Dihadapi Oleh Aldi Seperti Berikut Masalah Ekonomi Modern Nah Masalah Ekonomi Modern Tadi Di Atas Sudah Dijudia Apa Di Lembar Yang Apa Dijudia Tadi Biasanya Di Masalah Ekonomi Modern Itu Apa Terus Kemudian Bagaimana Terus Untuk Siapa Jadi Komoditas Apa Yang Akan Dijual Terus Bagaimana Cara Mengelola Tuku Tersebut Terus Terus Satu Benar kan Tadi Dua Benar Juga Terus Kira-kira Yang mana Kapan Gimana Atau Konsumen Mana Yang Lima Yang Dapat Memanfaatkan Komoditas Dari Tuku Tersebut O O O Bagaimana O O Ya Juga O O O O O O Masalah Ekonomi Modern Gampang Pasti Bisa Semua Yang Yang B Ya 23B Ayo 54 Kayaknya bisa Pak 30 Kayaknya bisa Ini Oke 24 SMA Berita Harapan Memiliki Rencana Tahunan Berupa Penta Seni Untuk Menyalungkan Aspirasi Dan Pakat Seni Di sekolah Sekolah Oleh karena itu Dua bulan Sebelum acara Dilaksanakan Maka Ya Maka dalam ini Sebelum acara Dilaksanakan Panitia Menyusun Dan mengajukan Proposional yang Berisi Acara Serta anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Kepada Kepala Sekolah Kegiatan Yang dilakukan Panitia Kekaseni SMA Kelihatan Harapan Tersebut Menurut Tensinya Apa Membuat Rencangan Berarti Membuat Planning Jadi Di dalam Di dalam Management Itu Sebenarnya Yang paling Sederhana Adalah Ada Planning Planning Terus Organizing Controlling Dan Actuating Kembali Kembali Pak Ini pak Actuating Dulu Actuating Actuating Kemudian Controlling Po Act Planning Membuat Perencanaan Organizing Meletakkan Orang-orang Sesuai Dengan Bidang Yang Masing-masing Kemudian Actuating Menggerakkan Melakukan Kegiatan Yang Sudah Diberah Perencanaan Tersebut Kemudian Yang Terakhir Adalah Membuat Controlling Melakukan Controlling Yang Paling Sederhana Management Paling Sederhana Dalam Setiap Organisasi Biasanya Ini akan Dilakukan Oke 25 Berikut Berikut ini Merupakan Ciri-ciri BUMN Nah Sekarang Rata-rata Ketujuhnya Adalah Kiri Dari Perseruan Ini Kiri Dari Perseru Badan Usaha Ada Berapa Kalian Masih Ingat Jenisnya Ada Badan Usaha Perseorangan BP Kemudian Ada Firma Kemudian Ada CV Kemudian Ada PT Tetapi Kalau Dari Badan Hukumnya Disini Ada BUMN Ada BUMS Ada BUMD Ada Ada Koperasi Nah Yang ditanya Disini Adalah BUMN Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Itu Ada Tiga Sebenarnya Ada Persero Ada Perum Dan Ada Perjan Perjan Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Yang ada Di Indonesia Tinggal Dua Persero Dan Perum Jadi Yang ditanya Disini Adalah Persero Berarti Modalnya Merupakan Bagian Dari Negara Yang Berbentuk Saham Karena Persero Ini Bentuknya PT Maka Modalnya Berbentuk Saham Saham Jadi Aku Benar Kemudian Yang Kedua Dalam Perjadanya Tidak Mencari Rabah Oh Tidak Ada Tidak Pasti Mencari Rabah Tidak 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 Status Perusahaan Berbadan Hukum Jadi Perusahaan Berbadan Hukum 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 PT Dipimpin Oleh Seorang Direksi Ya Betul Dipimpin Oleh Direksi Tapi Pegawainya Bukan Berstatus Pegawai Perusahaan Negara Yang Benar Adalah 1 3 1 3 Dan 4 A B Lanjut 26 Disini Ada Permasalahan Bahwa Ketuhuannya Itu Mau Mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Dari Kepengurusan Karena Dia Tidak Mampu Memimpin Ya Maka Dalam Ini Cara Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Koperasi Tersebut Jika Dalam Kondisi Apa Ini Manajemen Usahaan Manajemen Koperasi Ini Mengalami Permasalahan Maka Dalam Hal Ini Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Koperasi Tersebut Mengadakan Rapat Pimpinan Koperasi Secara Berbatas Untuk Memutuskan Di Koperasi Yang Baru Ataukah Menunggu Menunggu Rapat Tahunan RAT Pada Tahunan Datang Membiarkan Operasi Atau Dalam hal ini Melakukan Rapat Luar biasa Segera memilih Ketua baru Dengan hasil Dilaporkan Rapat Tahunan Jawaban Yang Benar Di Antara Pilihan Ini Kira-kira Yang Mana Membiarkan Memilih Tapi Dilaporkan Tahun Depan Atau Melakukan Rapat Rapat Ini Jadi Kalau sudah Kondisinya Seperti Ini Biasanya Koperasi Itu Akan Melakukan Yang Ini Apabila Rapat Masih Lama Penelus Dapat Mengundang Rapat Anggota Tahunan Luar biasa Sehingga Permasalahan Yang Ada Di Koperasi Dapat Seperti Diselesai Karena Kondisinya Memang Membesar Tuntuk Nomor 27 Ini Kayaknya Ketutup Jadi Tidak Bisa Di Di Sebenarnya Ada Dua Transaksi Disini Ada Penerimaan Dan Ada Utang Gitu Gak Bisa Di Di Apakan Bisa Dibahas Masalahnya Saya Lihat Itu Kayaknya Tertumpuk Jadi Ini Ada Pembelian Barang Kemudian Di Bawahnya Ini Pembelian Barang Kalau Faktur Kan Berarti Utang Kemudian Kalau Di bawahnya Ini Sebenarnya Ada Satu Transaksi Lagi Ada Bukti Transaksi Lagi Berupa Penerimaan Pendapatan Gitu Di Soalan Ada Ya Nah Disini Berarti Ada Utang Jadi Ini Yang Peralatan Peralatan Ini Peralatan Perlengkapan Debut Karena Ini Faktur Berarti Utang Utang Usaha Kredit Kemudian Di Di bawahnya Itu Ada Pendapatan Ada Penerimaan Pendapatan Ada Pendapatan Di sana Tadi Itu Sehingga Yang Ini Dari Kas Sama Pendapatan Kas Sama Pendapatan Yang Kas Sama Pendapatan Yang B Yang Yang Benar Ya Kas Sama Pendapatan Benar Yang B 27 Itu Yang Benar B Karena Dibukti Transaksi Itu Ada Faktur Pembelian Perlengkapan Dengan Peralatan Kemudian Juga Ada Penerimaan Pendapatan Jadi Ada Penerimaan Keras Besar 350 Ibu Kemudian Ada Pembelian Perlengkapan Dan Penerimaan Tapi Dibayar Secara Kredit Sehingga Jawaban Yang Benar Dari Soal Itu Adalah B 28 28 28 Ini Ada Jurnal Ya Ada Jurnal Umum Ya Seperti Ini Terus Kemudian Ada Transaksi Seperti Ini Nah Kita Lihat Disitu Di Jurnal Umum Itu Ada Pas Ada Penyetoran Modal Ada Pembayaran Beban Dan Ada Pembelian Peralatan Sampai Sini Pak Kita 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 Satu Aja Ya Dituruh Ya Ada Kas Sorry Ada Jurnal Umum Kemudian Ada Transaksi Tadi Itu Jurnal Umum Dari Jurnal Umum Ini Benar Yang Mana Kalau Diposikan Posting Kepukusan Jadi Ini Kas Modal Beban Nah Kalau Kita Lihat Disini Ada Kas Debit Jadi Kas Debit Ada Penyetoran Modal Dari Pemilik Kemudian Ada Pembayaran Sewa Kemudian Ada Pembelian Peralatan Dan Perlengkapan Tapi Dibayar Dengan Utang Terus Kemudian Ada Pembayaran Pihutan Pihutan Yang Belum Terbayar Kemudian Ada Penampatan Dari Jurnal Tadi Kalau Diposting Kedalam Buku Besar Transaksi Yang Benar Yang Mana Coba Lihat Kalian Lihat Di Kalian Lihat Di Situ Untuk Nomor 28 Ya Jawab D Oh Ya Betul Ya Ada yang Sudah Menjawab Jawabannya D Benar Jawaban Yang D Ini Yang Benar Jadi Pendapatan Jasa Yang Benar Yang Yang Lain Salah Masukkan Sudah Semuanya Untuk Nomor 28 Kita Lanjutkan Nomor 29 Kayaknya 30 Ya Pak Oke Nomor 29 Itu Ada Transaksi Kemudian Kalau kita Masukkan Ke dalam Persamaan Akutansi Yang Benar Yang Mana Kita Satu Persatu Pada Tanggal 3 Oktober Diselesaikan Pekerjaan Langganan Ya Diselesaikan Pekerjaan Langganan Dan Jasanya Sebesar Rp350 Tapi Baru Dibayar Rp150 Berarti Yang Terpengaruh Adalah Kas Kasnya Rp150 Kemudian Pihutannya Rp200 Ya Kemudian Masuk Ke Modal Rp350 Yang mana Yang benar Disini Kita Lihat Terpengaruh Tentang C Ya Benar Nomor 29 29 29 Dapat yang benar Adalah C Ya Ini yang benar Jadi transaksi itu Ada yang Mungkin Mau ditanyakan Mungkin pak 29 Boleh diturunkan Nah ini Untuk tanggal 5 Kita bahas ya Tanggal 5 Dibayar sewa 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 kios Rp240 Rp240 Berarti dalam hal ini Kasnya Berkurang Modalnya Juga Berkurang Kalau di Persamaan Dasar Kemudian Tanggal 9 Diterima Pelunasan Dari pelanggan Berarti disini Pihutannya Berkurang Kasnya Bertambah Jadi benar Tadi yang Jawabannya Adalah Ini Harusnya Di tanggal 9 Ini ada Keterangan Ini Keterangan Ini Disini Pengunasan Berarti Disini Keterangannya Pendapatan Pendapatan Untang Di sini Tadi apa Gak apa Oke 30 Terakhir 30 Terakhir Nah Nanti kita Apakah Adakan Tanya jawab Kalau memang Kalian ada yang Gak jelas Untuk pertanyaannya Nah Untuk nomor 30 Dari Penerimaan Kas Jurnal Penerimaan Kas Kita mau Pindahkan Kita posting Kita pindahkan Kedalam Buku besar Dari Kegiatan Dari Penerimaan Kas Ini yang Benar Yang mana Kalau diposting Kedalam Kedalam Buku besar Disini Kita lihat Kas Benar enggak Kasnya Siang Kita jumlahkan Dulu Kasnya Kas kan Debit ya Kita jumlahkan Ini semua Berapa jumlahnya 450 Ditambah 1.300.000 Ini ditambah Ini Berapa jumlahnya Coba dilumah Dilumah Dijumlahkan Apa benar Benar kan Benar ya Tapi salahnya Dimana Di saldo Harusnya di saldo Di saldo Debit Tapi diletakkan Di sisi Kredit Salah Saya lihat B Pak Naikkan Soal B Jawaban B Ada potongan Penjualan Potongan Penjualan Kita lihat Disini Potongan Penjualan Di soal Oh iya Potongan Penjualan Potongan Penjualan 6.000 Benar 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 Didebit Tapi diletakkan Di kredit Malah Nah Sekarang Yutan Dagang Yutan Dagang Yutan Dagang Itu Di sisi Kredit Jumlahnya Berapa Ini 1.350.000 Di kredit Benar Benar Ini di kredit Kemudian diletakkan Di sisi Saldunya Saldo Kredit Berarti Jawaban Yang benar Adalah Nomor 30 20 Apa Jawaban Yang benar Ya C Jawaban Yang benar Adalah C Baik Terasa Untuk Paket Satu Yang Sama E Oh iya Oh iya Gitu ya Yang Yang mana Yang Yang mana Yang 30 C Sama E E Itu Serba Serbi Serba Serbi Terus 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 Serbas Serbi 125 Kredit Di sini Apa Oh 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 Emang Sual Pak Serbas 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 Ini apa Pendapatan Bunga Oh Harusnya Pendapatan Bunga Salahnya Di situ Harusnya Keterangan Di sini Bukan Serbas Benar Memang Benar Penletaannya Benar Penletaannya Untuk yang Ini Benar Cuman Nama Akunnya Nggak Ada Akun Serbas Serbi Itu Nggak Ada Akunnya Itu Apa Yang Disitu Misalnya Memang Letaknya Di akun Serbas Serbi Tapi Yang Kita Masukkan Itu Perkiraan Perkiraan Yang Nggak Ada Di kolom Jadi Ini Benarnya C Jadi Kenapa Itu Sebenarnya Benar Tapi Kok Salah Karena Disini Akunnya Nggak Ada Akun Serbas Serbi Harusnya Akunnya Pendapatan Oke Mudah-mudahan Kalian Paham Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Hari Ini Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Selamat Belajar Di Rumah Jaga Kesehatan Jangan Keluar Keluar Rumah Belajar Aja Di Rumah Untuk Mempersiapkan Diri Injian Nasional Selamat Pagi Selamat Lagi Selamat Lagi Terima